Warga di RW 12 Bukit Duri akan dibongkar pada hari Rabu mendatang dan untuk memantau situasi terkini ada koresponensianan Indonesia Victor Pangaribuan di sana. Ya, selamat pagi Victor. Victor, sejauh ini bagaimana persiapan warga? Apakah masih tetap bertahan? Atau sudah ada yang siap-siap untuk segera dipindahkan ke sejumlah rumah susun yang telah disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta? Ya, selamat pagi Alfian dan Ledy. Betul sekali saat ini saya berada di Kelurahan Bukit Duri, kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, di mana tepatnya saya berada di RT 3 RW 12, salah satu RT yang terkena imbas penggusuran atau pembongkaran rumah tinggal yang rencananya akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu dekat. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini, pagi ini, di kawasan ini begitu. Kalau saya berbicara tentang berapa jumlah keluarga yang akan terkena penggusuran atau rumahnya dibongkar, ini ada sekitar 300 keluarga. Dan berapa bidang tanah yang akan digusur atau dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta? Ada 333 bidang tanah, di mana setiap bidang tanah itu diisi oleh 2 bangunan atau 3 bangunan dan ditinggali oleh 1 atau 2 lebih dari keluarga. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda bahwa di RT ini dan di RT yang lainnya juga, ini tidak sepenuhnya di dekat sungai semua dibongkar. Hanya berjarak 25 meter saja dari tengah badan sungai menuju daratan. Kalau Anda melihat di sini ada tanda garis biru, ini adalah tanda panah yang sudah dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah tanda di mana dari sini ke arah sungai itu semua harus bersih dan bangunan-bangunan yang ada di sini harus sudah dibongkar oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara dari arah ke belakang saya, ini bangunan boleh tetap ada di sini, tapi dibolehkan juga bila ingin dibongkar oleh pemiliknya. Begitu. Memang rata-rata di permukiman ini, masyarakat juga, paka lalu saya sempat menyambangi tempat ini dan mereka juga mengaku mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan karena memang lahan di lokasi ini adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Begitu. Saya akan mengajak Anda lebih dekat lagi seperti apa kondisi rumah-rumah yang ada di sini. Ini adalah salah satunya. Kalau pekan lalu saya menyambangi tempat ini, rumah ini dalam keadaan kosong memang sudah dikosongkan, begitu jauh hari sebelum lebaran kemarin dan masih ada atapnya. Tapi sekarang atapnya sudah dibongkar, kemudian juga beberapa rangka kayunya sudah dibongkar dan atap sengnya juga sudah tidak ada lagi, saya melihat begitu. Dan kalau Anda melihat situasinya, banyak sekali di sini bekas atau bahan-bahan bangunan yang berserakan begitu disantaranya kayu-kayu, karena memang ini sudah dibongkar oleh pemiliknya. Sepertinya pekan kemarin, selama satu minggu atau tujuh hari ini memang warga sudah bekerja keras membongkar sendiri, karena memang Pemerintah DKI Jakarta memberikan kesempatan apabila memang ingin membongkar sendiri, disilahkan saja, atau memang nanti mau dibongkar paksa oleh Pemerintah DKI Jakarta, itu juga dibolehkan. Karena memang masyarakat juga menilai masih ada bahan-bahan bangunan yang bisa dijual kembali oleh mereka ketika mereka membongkar sendiri dan membawa bahan-bahan bangunan yang tersisa untuk mereka jual kepada pembelinya. Saya ingin memperlihatkan seperti apa lokasinya dekat sekali dengan badan sungai, karena memang di sini permukiman ini letaknya dekat sekali dengan badan sungai. Padahal menurut peraturan dalam bidang pengairan, disebutkan bahwa lahan untuk permukiman warga ini sebaiknya rata-rata 10 sampai 20 meter dari badan sungai. Namun saya melihat seperti yang Anda lihat saat ini, Alfian dan juga Lady, ini rumah bersampingan langsung, berbatasan langsung dengan badan sungai. Dan memang saya melihatnya kondisinya juga sanitasinya cukup buruk, banyak sekali sampah. Debit airnya sedikit menurun dibandingkan pekan lalu, karena pekan lalu saat saya menyambangi lokasi ini, sungainya memang airnya tinggi, begitu, karena memang ada polum air kiriman dari Bogor, begitu. Dan rata-rata memang warga mengaku kawasan ini memang seringkali dilanda banjir ketika musim hujan tiba. Yang terparah itu adalah tahun 2007 pernah ada banjir di sini, dan banjir ini merendam ratusan permukiman atau rumah-rumah warga hampir setinggi di atas kepala saya seperti ini. Kalau Anda melihat, memang beberapa orang di sini ada beberapa warga. Ini sebenarnya bukan warga yang tinggal, tapi mereka memang sedang berada di sini untuk melihat bagaimana kondisi permukiman ini yang rencananya akan digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbicara tentang kapan sebenarnya penggusuran ini akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, saya sudah berkomunikasi secara langsung dengan pihak Kelurahan Bukit Duri bahwa memang sebelumnya disampaikan rencananya tanggal 5 Juli ini akan dilakukan pembongkaran begitu. Namun saat menkonfirmasi pagi tadi melalui saluran telepon begitu, saya menerima informasi dari Kelurahan Bukit Duri bahwa sepertinya penggusuran ini akan mundur bukan tanggal 5 Juli karena hari ini saja pihak Kelurahan baru akan melakukan rapat koordinasi dengan Wali Kota Jakarta Selatan dan dalam rapat nanti akan dibahas pula tentang bagaimana mekanisme penggusuran yang akan dilakukan begitu. Mereka akan bekerja sama dengan Satpol PP Jakarta Selatan juga untuk melakukan pembongkaran rumah warga di sini. Di sepanjang aliran sungai ini di RT 1234 RW 12 Kelurahan Bukit Duri ini kurang lebih dari 1 km akan dibersihkan dari permukiman. Kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan normalisasi sungai Ciliwung yang Anda lihat saat ini dan akan dibangun jalan inspeksi di pinggir sungai ini dan menata kembali agar lebih terlihat indah dan juga rapih. Lady Alfian Baik, kami akan menantikan terus informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Victor Pangaribuan melaporkan langsung dari kawasan Bukit Duri, Jakarta.